Sebelum memulai videonya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarikannya dari aku Di video kali ini, aku bakalan bagi-bagi ID dan review bangunan lagi guys Kalian tonton videonya sampai akhir ya Nah guys, jadi di video kali ini Kita bakalan review dan bagi-bagi ID rumah sultan lagi guys Jadi ini tuh adalah rumah sultan dari requestan salah satu subscribers aku Buat kalian yang mau request, boleh langsung tulis di kolom komentar ya guys Sekarang kita bakalan langsung aja review, jangan kelamaan Soalnya ini rumahnya bener-bener gede banget, kalian bisa lihat Ini tuh tuh, lihat ya guys, ini gede banget gitu rumahnya Dan kalian harus tonton ini sampai akhir Biar kalian gak ketinggalan ruangannya ada dimana aja Soalnya ini ruangannya tuh cukup banyak ya guys Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian dalam rumahnya nih guys Jadi untuk bagian halaman depannya Ini lumayan simple sih Jadi si request ini dia minta halaman depannya ini lumayan gede Biar bisa naruh mobil gitu Nah disini bisa muat sekitar 2 mobil ya guys Kalian bisa taruh disini dan juga di bagian sini Lanjut lagi guys, sekarang kita bakalan langsung aja naik ke bagian atas rumahnya Jadi untuk rumahnya ini dia tuh kayak berbalut emas dan super mewah banget guys Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh lampunya kayak gede-gede banget Terus juga aku tambahin pilar yang juga banyak Terus gede-gede juga biar dia tuh menandakan bahwa ini adalah rumah mewah guys Asik Lanjut lagi, di bagian sini tentunya aku juga pake apa namanya tanaman tree Terus bagian sana juga ada tanaman tree Disini tuh sekitar ada 4-8 pilar gitu Eh 10 deh, ada 10 pilar yang gede dan menjulang juga Nah sekarang kita bakalan langsung aja masuk ke bagian dalam rumahnya guys Nah untuk pintunya ini bener-bener tinggi banget ya bun Jadi dari sini juga kalian harus loncat nih Loncat maaf Nah jadi di bagian setelah masuk ini Ini tuh ada ruang buat apa ya Buat aku juga gak tau intinya ini bukan ruang tamu Di bagian sini tuh ada meja gitu Terus di atas mejanya tuh ada 2 Fuzz yang aku isi cherry blossom Di atasnya aku bikin ada jam dinding gitu guys Jam dindingnya juga terbuat dari emas Lanjut lagi Di bagian sisi sini aku bikin ada hiasan juga Dan juga ada cherry blossom di kedua sisi jendela ini guys Tuh kayak gini Ini beneran mewah banget sih Lanjut guys, sekarang kita lanjut dulu ke bagian dapurnya Jadi di bagian sini tuh ada dapur dan juga ruang makan nih guys Untuk bagian dapurnya disini lumayan simple juga Jadi spreequest ini dia minta pengen warna dapur yang monochrome guys Tapi disini untuk bagian rumahnya tuh aku pake warna emas yang gak monochrome Karena kurang cocok sih kalo rumah mewah pake warna monochrome menurutku Disini tuh ada kulkas tentunya Terus juga disini ada kitchen set Aku bikin duga ada beberapa rak di atasnya Disini juga ada rak Terus ada microwave Dan disini tuh ada Apa namanya ini tuh Rak-rak yang aku kasih Ini loh apa namanya Mangkuk Terus ada kola juga Di bagian sini ada mejanya juga Dan ini tuh bukan meja makan ya guys Ini cuma meja kayak hiasan doang Meja makannya tuh ada disini Disini ada cukup untuk 6 orang Karena ada 6 kursi juga Di bagian atas mejanya aku bikin ada Mandarins Terus di kedua sisi jendela sini juga Aku bikin ada tanah mantri ya guys Kalian bisa liat sendiri Dan ini untuk bagian jendelanya tuh kayak gini Aku bikin kayak kerajaan gitu loh guys Bentuk jendelanya Terus juga aku ada rencana pengen bikin kerajaan Kalo kalian setuju kalian bisa komen di bawah Lanjut lagi kita bakalan ke bagian belakang rumah Untuk bagian belakang rumahnya disini aku bikin ada kolam renang guys Ini kolam renangnya cukup gede Awalnya tuh aku pengen hias-hias kolam renangnya Tapi karena propsnya habis Jadi kolam renangnya aku bikin polosan aja guys Di bagian sini aku bikin ada lampu gitu Terus ada juga Ini tuh kayak pager gitu Biar dia tuh gak terlalu terbuka gitu guys Kolam renangnya Lanjut lagi di bagian sini ada 2 mesin cuci Dan disini tuh kalian bisa tebak Ini adalah kamar mandi Sebenernya si prequest ini pengen ada 2 kamar mandi guys Tapi karena aku lupa dan aku bingung mau naruh kamar mandi kedua dimana Jadi aku cuma bikin 1 kamar mandi aja nih guys Tadi aku udah ada shower Terus juga disini ada closet Disini ada bathtub Kemudian ada rak Lagi-lagi raknya disini kosong karena propsnya habis guys Mohon maap banget ya Lanjut lagi guys Karena sudah kita review semua ya bagian kamar mandinya Sekarang kita lanjut ke bagian sini Ini ada kolam renang Di bagian sana aku bikin ada tempat santai gitu guys Disini ada 3 aku bikin cukup banyak Soalnya disini kamarnya juga cukup banyak ya guys Jadi pasti pengennya juga banyak Disini tuh ada kayak pintu gitu Ditembus ke bagian ini Apa namanya Nah jadi kayak gini ya guys tuh Ini tembus ke Ini apa sih wastafel Ini aku sebenernya gak tau sih guna wastafel disini tuh apa Tapi karena kosong gitu ruangannya Jadi aku bikin ada wastafel gitu guys Lucu kan Nah disini tuh ada tangga menuju lantai 2 Tapi sekarang kita bakalan review dulu bagian ruang tamu nih guys Jadi tadi dari bagian ruang tengah sini Kita kesini tuh ada ruang tamu ya guys Jadi untuk ruang tamunya disini ada 3 kursi yang panjang Aku pake warna emas-emas gitu Biar dia tuh mewahnya tuh lebih kerasa gitu loh guys Di bagian sini aku bikin ada plan A Terus juga di bagian sini tuh ada lumayan banyak jendela Tapi gak ada tirainya guys Lagi-lagi alasannya itu propsnya habis Disini ada ruang TV tentunya Aku pake rak TV kayak ada lampu-lampu gitu guys Nah untuk bagian TV-nya disini aku kayak biasa aja sih Cuma yang paling aku suka disini tuh raknya yang super modern gitu guys Jadi di bagian sini tuh Bagian ruang tamu itu gak terlalu banyak barang-barang Karena memang aku ngemat item banget Karena di lantai 2 nanti bakalan banyak banget barang guys Disini ada plan A lagi Dan juga ada meja guys Nah sekarang kita lanjut ke lantai 2 Karena lantai pertama sudah kita review semua Anyways ini tuh pembuatannya sekitar 1 minggu full Aku buat ini Tapi di reviewnya cuma 10 menit yang memang sedih kali lah Lanjut lagi kita bakalan langsung naik ke lantai 2 Nah jadi setelah naik ini Kalian disambut dengan ruang keluarga yang cukup lebar Tapi disini cuma ada satu sofa aja guys Dan disini ada hiasan lagi Yang lagi-lagi disini aku suka banget sama bagian rak TV-nya Soalnya dia tuh kayak ada lampu-lampu gitu loh guys Dan aku suka banget karena dia kayak modern estetik gitu Dan juga dia keliatan super elegan Lanjut lagi disini aku bikin ada sekat Dan di dalam sekatan sini adalah tempat kerja Atau workroom Aku gak tau siapa Nah terus disini tuh ada Apa namanya ini tuh Tree Terus di bagian sini juga aku bikin ada jendela Lumayan banyak jendela juga di rumah kali ini guys Soalnya biar gak pengap gitu loh Untuk tempat kerjanya kayak biasa aja Aku bikin ada mejanya Terus ada kursinya Terus ada komputer Di bagian atas belakangnya disini aku bikin Ada rak buku yang gede banget gitu loh guys Ini aku udah lama banget baru bikin lagi rak kayak gini Aku suka banget sih guys sama raknya Nah disini juga ada tree Sekarang kita lanjut lagi Jadi di rumah ini tuh ada 4 kamar Kita bakalan masuk dulu ke kamar utama ya guys Kamar utamanya ini kamar paling luas dan paling bagus Antara kamar yang lain Nah jadi ini dia guys kamar utamanya Untuk kamar utamanya disini ada satu double bed Terus juga disini ada satu lemari Ini lemari yangnya warna hitam gitu guys Dan ini lumayan gede lemarinya Terus untuk rak tv-nya disini aku bikin kayak ada model baru gitu Untuk rak tv-nya tuh kayak gimana ya Kayak letter L tapi dia tuh yang satu kecil dan yang satu besar Untuk tv-nya juga lumayan lebar dan gede ya guys Untuk kasurnya sendiri disini aku bikin kayak double bed Aku udah bilang tadi kan Terus juga aku bikin ada zabuton juga disini Dan ini tuh kayak gede banget gitu guys Nah di bagian sini aku bikin ada laci dan juga cherry blossom Di bagian sini aku bikin ada lampu-lampuan Terus juga sama disini juga aku bikin ada lampu-lampuan gitu guys Dan ada cherry blossom lagi Nah kurang lebih kayak gini untuk bagian ke apa namanya kamar tidur utamanya Atau master bedroom Aku paling suka sama master bedroom ini Soalnya dia keliatan mewah banget gitu lah Lanjut lagi guys di bagian sini aku bikin ada tempat makeup Terus juga di bagian sini tuh aku gak tau apa sih Tapi ini aku kasih hasil aja Dan juga di bagian sini aku bikin ada sofa yang kecil gitu Nah jadi kayak gitu untuk master bedroomnya Kita lanjut lagi ke bedroom yang kedua Ini adalah kids bedroom Ini adalah kamar anak laki-laki Kalian bisa gunakan ini untuk kamar tamu juga Tapi disini aku kasih kayak alat musik gitu Jadi ini udah nandain kalau emang ini tuh kamar anak buat laki-laki guys Di bagian sini aku bikin ada tempat kerja tentunya Jadi ini tempat kerjanya tuh kayak langsung berhadapan sama tempat kerja ayahnya itu loh guys tuh Jadi di seberang sana tuh ada tempat kerja yang tadi ke anak Nah kalau disini ada tempat kerja yang di kamarnya nih Untuk bagian lemarinya ini sama aja sih Cuma dia agak pendek dan lebar Terus untuk bagian kasurnya sama aja Cuma dia tuh beda warna dan agak kecil ya guys Untuk bagian kasur anak ini Tapi di bagian sini tuh sama Dia tuh ada cherry blossom Ada laci juga Dan di belakang ini aku bikin kayak sama kayak tadi Cuma dia agak lebih kecil guys Nah jadi kayak gitu untuk kamar anak pertama Sekarang kita lanjut lagi ke kamar anak kedua nih guys Untuk kamar anak kedua Ada di bagian sini Jadi ini tuh bener-bener kayak ada beberapa ruangan yang emang tersembunyi gitu guys Kita bakalan masuk dulu ke kamar anak kedua perempuan guys Jadi ini kamar anak buat perempuan Ini aku bikin agak sedikit mewah gitu Di bagian sini tentunya aku bikin ada tempat kerja Terus ada jam dinding juga Ada cherry blossom Di kedua sisinya adalah C juga guys Untuk kasurnya disini aku pake silinder di bagian belakangnya Biar dia tuh membedakan antar laki-laki dan perempuan guys Di belakangnya ini sama aja kayak tadi Cuma dia tuh ada sedikit tekstur kayak apa yang lain gitu Untuk lampu-lampunya sama aja sih guys Dan untuk kasurnya tuh kayak gini Lanjut lagi nih Untuk lemarinya sama aja Untuk warna dan ukuran sama yang di kamar boy tadi itu sama aja ya guys Untuk tempat makeupnya dia lumayan apa ya Lumayan modern karena aku sedikit tambahin Apa namanya ini tuh Zabuton gitu Nah lanjut lagi disini tuh adalah balkonnya guys Ini juga salah satu kamar terfavorit aku Soalnya dia terdapat balkon Dan ini adalah satu-satunya balkon yang ada di rumah ini Gila banget gak sih Tuh jadi untuk balkonnya tuh kayak gini Aku tuh kayak pake silinder gitu loh guys Sekarang kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya nih guys Untuk ruangan selanjutnya ini tuh ada kamar Ini twins baby twins gitu Tapi yang udah agak gedean guys Jadi ini aku bikin ada tempat buat belajar Ada wall lamp Disini ada lemarin yang cukup besar Karena ini untuk dua anak gitu guys Di bagian kedua sisi kamarnya Seperti biasa aku bikin ada laci dan cherry blossom Di bagian belakang kasurnya ini Sama aja kayak di kamar-kamar sebelumnya Aku bikin kayak gini guys Dan disini tuh ada dua kasur gitu Karena ini adalah baby twins gitu guys Jadi untuk anak kembar Atau gak kembar pun gak apa-apa Yang penting dia tuh kayak seumuran gitu Dilihat dari belakangnya ini Ini bisa kalian gunakan untuk kamar laki-laki maupun perempuan Lanjut lagi Di bagian sini ada tempat buat kayak mainan gitu guys Disini ada jendelanya juga Tuh lucu banget gak sih Nah jadi kayak gitu guys Untuk bangunan sultan kali ini Ini beneran sultan banget sih Nah jadi untuk id-nya ini Awalnya tuh aku jujur pengen pake satu id Tapi karena gak cukup sama sekali Masih banyak banget yang harus aku selesain Jadi terpaksa aku pake dua id guys Maaf banget ya Sebenernya yang request ini cuma pake satu id aja Tapi gak apa-apa Yang penting ini rumahnya jadi dengan tepat waktu Dan juga semoga kalian suka sama rumah kali ini Soalnya ini rumahnya tuh mirip sama rumah yang sebelumnya Tapi ini agak besar dan agak lebar juga guys Dan juga disini tuh ada kolam renang Yang sebelumnya tuh gak ada Nah jadi kayak gitu guys Sampai jumpa di video selanjutnya Yang mau request Silahkan tulis di kolom komentar aja ya guys Insya Allah aku buatin Nah untuk konten selanjutnya Aku bakalan kabarin lagi kalian Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Jangan lupa like, comment, dan subscribe Oh iya mohon maaf banget Untuk id yang pertama itu Gak aku kasih keterangan Soalnya aku lupa banget guys Semoga kalian bisa mengerti ya Yaudah guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya